Halo semuanya Saya lagi mau main Diablo 3 season Baru season 27 Lagi main necromancer Ini udah Dapat paragon 719 Udah di torment 16 Ini Masih ada Quest season nya itu Yang masih belum complete Sekarang saya lagi Mengunjukin sesuatu Season 27 yang Baru Nah ini Saya ini lagi pakai Ratma set ya Itu ini Kekuatan yang ada di Army of Dead Saya pakai jincin Convention element Pakai gigi jam nya itu Band of Powerful Gitu Dia ini pakai Angelic Cube Nah ini Kemarin itu Lagi pakai Kalung nya ini Biar itu Dapat tambahan 2 minion lagi Nah ini juga Cincin ini pakai Kirbin Pakai Band of Trap Sama pakai set Captain Crimson Ini set Set juga Jadi kita Kalau pakai Command attack Kita nanti Nambah damage 400% Nah ini Ada angelic cube Angelic cube Jadi kalau kita Pasang dimanapun Nanti dia langsung Dapat Berubah langsung Jadi primal ya Nah ini kita Seti contoh Ini biasa aja Ini buangin dulu Masukin semua di tas Terus Gitu Ini juga Di Salvage dulu Nah Yang menarik Dari season 27 ini Yang angelic cube itu Nanti deh Semua itu menjadi primal Dan dapat Itunya Dapat tambahan skill Itu skill yang Kalau kayaknya Saya butuh Army of Death Makanya saya Nah ini saya lagi Mau kasih contoh Angelic Nah ini Langsung Saya pakai Ini disini Puzzle ring Saya mau kasih contoh Dia ini Kalau puzzle ring Nah itu Dapat skillnya tuh Pas juga tuh Army of Death Nah ini skill-skill saya Ada pakai Sipun Blade Ini Command skeleton Yang nambah Nanti Kalau kita pakai Jadi Tambah 400% Nah ini Ini buat tambahan 2 lagi 2 itu Minion Ini juga Kita buat Revive Buat tepat Minion lagi Makin banyak Minion Makin banyak One of armor Buat armor Ini Kalau ini Buat Farming Kalau Nanti Tadi Kalau Ada yang Buat stun Yang pakai Gitu Ini Kalau Buat tambahan Damage Saja Gitu Gitu Sisanya Ini Ini Buat Farming Deadbread Enggak usah Bonti-bonti Lagi Sama Broken Brown Broken crown Sama Kalau Misalnya Biasa Rift Saya pakai Can set Paragon Saya 279 Oke Sekarang Kita lanjut Ke Canaicube Kita masukkan Nah ini Ini Canaicube Buat Sipern Ini Buat tambahan Army of dead Damagen Oke Nah ini Menarik Banyak Itu ya Kalau Kita Enggak Pakain Angelic Crew Kibil Itu Dia itu Kurang Kurang Nambah Goblin Goblin Banyak Banget Muncul Ini Belum Kelasa Banyak Goblin Biasanya Mudok Muncul Banyak Banget Goblin Gita 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 Ada Satu Putih Goblin Putih Nah Nanti Berikutnya Juga Atau Dung Lain Banyak Gitu Ini Saya Salah Dipakai Disini Mestinya Tuk Goblin Banyak Banget Sampai Ada Yang Lolos Tiga Nanti Sayang Juga Cuman Udah Cukup Juga Karena Ini Juga Banyak Banget Koblin Gitu Goblin Lagi Nanti Banyak Ini Saya Pake Revive Bacau Menama Minion Minion Udah 10 Udah Maksimal Nah Tuk Goblin Lagi Gitu Jadi Gak Perlu Farming Dead Bread Lagi Disini Udah Banyak Banget Gitu Gitu Hasilnya Cukup Memuaskan Dead Bread Banyak Dapat Game Banyak Banyak Diat Dead Diat Banyak Banyak Gak Repot Bounty Banyak 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 Diat Diat Gitu Ya Tinggal Diambil Ambil Nek Ini Pake Broken Crown Juga Ini Gila Banget Jadi Jam Itu Banyak Banget Begitu Ya Tinggal Loot Semua Banyak Banyak Nanti Kelihatan Hasil Farming Semua Kita Ambil Ini Tadi Udah Dikosongin Tasnya Jam Itu Bisa Dapat Sampai 100 Sampai 90 Sampai 100 Untuk Banyak 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 Duitnya Juga Kisaran Lebih Ini Bisa Lebih Dari 500 Juta Ya Gita Nah Ini Tinggal Lawan Grid Grid Nya Sudah Gitu Grid Nya Udah Terlalu Gampang Disini Ini Minion Karena Minion Nya Sudah Banyak Banget Minion 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 Yang di atas Yang di atas Sudah 7 10 17 Plus Samaan Dari Skill Circum Itu 2 Jadi 19 Minion Jadi Itu Nambah Damage Ke Army Of Death Dead Nah Ini Saya Pake Pertama Ini Pake Sipen Habis Itu Pake Command Skeleton Langsung Army Of Death Langsung Tewas Gitu Ini Torment 16 Gitu Udah Udah Tinggal Nanti Itu Banyak Banyak Jam Nya Nampai 102 Paling Maksimal Itu Gitu Yang Lain Dikit Beda Nah Ini Lumayan Beruntung Dapet Senjata Engine Lumayan Buat Menambah Oke Gitu Aja Gitu 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 Gitu